bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya teman teman ya maaf ini videonya dibikin malam hari jadi aku ucapin selamat malam buat teman teman hari ini aku pengen kasih unjuk satu tools aku pengen nawarin satu tools bikinan aku yang fungsinya adalah untuk auto posting ke blogspot ya menggunakan imacros tool ini mungkin dari developer lain sudah ada yang bikin ya tapi ya ada sedikit perbedaan lah dengan punya aku kayaknya jadi fungsi script ini eh fungsi tools ini adalah untuk posting auto ke blogspot dengan berdasarkan dengan posting movies berdasarkan id tmdb jadi disini nanti toolsnya itu terdiri dari dua macam yaitu script php yang mana harus di upload ke hosting teman teman dan yang satunya adalah imacros yang nanti dijalani di komputer teman teman ya imacros untuk firefox ya nah gitu jadi jadi script ini yang pertama untuk menampilkan daftar film berdasarkan id dan kemudian yang satunya akan mengpost otomatis ke blogspot teman teman tapi disini seperti yang kita ketahui ya yang kita ketahui bersama-sama google itu galak ya iya google itu galak sedangkan blogger adalah milik google berarti blogger itu galak ya jadi blogger itu galak jadi setiap mungkin kisaran seratus posting itu bakal ada kapca yang muncul nah kalau kapca udah muncul script ini udah gak jalan lagi jadi teman teman harus nunggu 1x24 jam lagi untuk posting atau teman teman ganti account ganti account gmail untuk posting 100 post berikutnya gitu teman teman oke jadi ini aku langsung unjukin aja ya teman teman ya scriptnya ya jadi disini aku tunjukin script yang pertama adalah script postingnya dulu script php nya dulu disini scriptnya ada 1 file yang namanya bl underscore blogspot dot php ditambah ada 5 file txt jadi ada bl deskripsi bl judul bl kategori bl keyword dan bl tag gitu teman teman jadi ada 1 script php dan 5 script txt ya 5 file txt 1 file php 5 file txt nah disini akan saya tunjukin dulu scriptnya seperti apa nah jadi disini yang ini ya nah yang scriptnya itu kalau manualnya itu harus diisi id tmdb secara manual disini id terus ini udah ada contohnya ya aku tadi bikin testing ya dengan id tmdb yang ini 37430 nah ini disini muncul ternyata film Conan ya id 37430 itu film Conan The Barbarian jadi disini ada keyword bagiannya ada keyword ada bagian keyword title category tag description dan dibawah ada random day dan random date nah jadi ada sekitar 6 ya 6 bagian disini ada keyword title category tag description dan random day dan random date nah untuk yang perlu diperhatikan adalah 5 bagian pertama ini teman-teman keyword title category tag dan description disini kelima bagian ini customizable banget teman-teman jadi yang dimaksud customizable itu teman-teman bisa masukin template untuk masing-masing bagian ini teman-teman nah itulah gunanya dari 5 file txt ini ada bl tag bl keyword bl kategori bl judul dan bl deskripsi contoh kita ambil bl tag disini ada watch movie nah kalian bisa lihat disini ada kurung kotak judul terus kurung kotak tahun terus disini ada koma movie download kurung kotak judul kurung kotak tahun nah kurung kotak ini buat teman-teman ini aku sudah ini namanya shortcut ya kalau aku bilang ini namanya shortcut shortcut ini ada 12 macam disini teman-teman ada judul tahun rilis pemain studio negara waktu dan lain sebagainya jadi disini kalau shortcut judul adalah untuk judul film tersebut teman-teman judul film berdasarkan IDTMDB tersebut kemudian tahun adalah tahun rilisnya rilis adalah tanggal bulan dan tahun rilis jadi lengkap ya kemudian pemain adalah pemain film tersebut lengkap semua pemainnya nongol disitu sesuai dengan yang ada di IDTMDB nya kemudian studio adalah studio pembuatan dari film tersebut negara adalah negara pembuatan dari film tersebut waktu disini adalah durasi film tersebut dalam menit jadi kalau misalnya 2 jam berarti 120 waktunya itu nongolnya nanti 120 kita belakangnya tinggal tambahin minutes gitu ya terus genre-nya genre-nya itu adalah genre dari movie tersebut jadi kalau misalnya genre-nya adalah action adventure atau komedi itu nanti nongol disini kemudian adalah poster yang ke-9 poster poster ini adalah poster utama dari film tersebut dan kemudian yang ke-10 adalah poster lain ini poster yang dimiliki oleh film tersebut semua poster yang dimiliki oleh film tersebut kemudian yang ke-11 adalah deskripsi ini deskripsi officialnya ya deskripsi officialnya yang dari TMDB tersebut dan yang ke-12 adalah youtube youtube ini adalah nanti adalah trailer dari film tersebut yang bisa kita embed embed ya embed ke halaman post kita nanti nah disini kayak tadi aku tunjukin di bagian tag disini berarti kalau kita bicara tentang Conan Barbarian tadi ya berarti disini adalah bakal muncul watch movie Conan The Barbarian terus tahunnya tahun rilisnya dia kemudian koma movie download Conan The Barbarian kemudian tahun dia seperti itu teman-teman sama juga dengan keyword keyword pun shortcut semua shortcut yang ada disini bisa dipakai baik itu di bl text bl keyword bl kategori bl judul dan bl deskripsi nah untuk 4 pertama bl text bl keyword bl kategori bl judul bisa kalian lihat ya disini ya judulnya misalnya nonton judul film tahun terus yuk gitu nah terus kategori juga sama nonton nama film dan tahun filmnya tersebut nah yang kelima adalah bl deskripsi ini teman-teman bl deskripsi ini bentuknya adalah kode HTML HTML kode HTML yang nantinya akan diposting ke konten blogspotnya teman-teman ya ambilannya itu seperti ini teman-teman nah disini kalian bisa berkreasi sendiri bisa berkreasi kalau kalian paham tentang HTML kalian bisa ubah semau kalian kalaupun gak bisa ya ini udah ada defaultnya seperti ini nah kemudian sedangkan untuk tag keyword kategori judul kalian bisa berkreasi semau kalian juga teman-teman sekembikan juga dengan deskripsi ini kalau deskripsi ini modelnya itu ada di samping kiri itu ada poster ya gambar poster disini ada gambar poster dan ALT nya juga bisa diisi dengan judul dan tahun pembuatan film tersebut jadi ALT di sebuah image di sebuah gambar itu adalah untuk menunjang SEO image untuk situs tersebut ya buat kalian kalian yang belum tau nah disini ada lebarnya 150 pixel tingginya 200 pixel terus kemudian disini ada tag H1 watch disini ada watch judul dan tahun terus kemudian nah disini ada tambahan nih teman-teman ada tambahan jadi selain deskripsi official dari TMDB nya kalian bisa tambahin deskripsi sendiri yang bisa di spin teman-teman apa itu spin spin itu adalah merotasi kalimat-kalimat ini jadi setiap nanti dari setiap refresh ini kalimat-kalimat ini akan muncul berbeda-beda jadi kadang ketika di refresh kalian bisa bisa dilihat mungkin kata-katanya right now terus you disini watch terus judul tahun for free dan begitu di refresh lagi mungkin bisa berganti jadi today you are downloading judul tahun for free jadi akan bakalan unik banget setiap post blogspot teman-teman semua bakal unik sekali karena di bagian BL deskripsi ini bisa di spin di bagian mana saja di bagian mana saja bisa di spin baik itu ini H1 nya misalnya mau di spin pakai watch atau nonton gitu ya nonton atau download atau watching dan lain sebagainya nah jadi khusus untuk deskripsi ini bisa di spin semua teman-teman bisa di spin semua kalimat-kalimat statusnya ya jadi bakalan unik banget disini juga ada deskripsi kayak tadi aku bilang deskripsi official nya terus ada durasinya nah sini durasi jadi duration sekian minutes gitu ya cast nya pemainnya nongol semua nanti studio juga nongol semua country juga nongol semua negaranya release nya nah ini tanggal release lengkap tahun eh bulan eh tanggal bulan tahun lengkap kemudian ada H2 tag nya ada watch judul trailer misalnya gitu terserah kalian kalau kalian merasa oh ini kata-katanya mau diganti bisa teman-teman disini kalian bisa ganti semuanya nah disini aku taruh H2 H2 watch judul film trailer nah disini dibawahnya aku kasih embed dan youtube nya jadi official trailer youtube nya itu bakal nongol disini nah kemudian disini ada link nah disini link nya ini yang digunakan nanti misalnya menuju ke halaman LP teman-teman misalnya disini aku taruh google disini jadi kalau nanti ada link yang namanya watch movie nanti dialihkan ke link over teman-teman kalian disini sebagai contoh aku taruh google.com terus download movie ini juga akan lari ke halaman lead halaman help teman-teman teman-teman semua maaf libet ini aku contoh isi yahoo nah terus kemudian paling bawah adalah poster lain nah disini jadi kalian bebas teman-teman bebas mau mengedit asal tau html asal tau kode html bebas mengedit ini semua teman-teman setelah itu tinggal teman-teman save save nah udah kayak gitu aja nanti hasilnya bisa teman-teman lihat disini jadi untuk spin-spinan yang aku tadi bilang ya contoh ya ini kan tulisannya today you will watch Conan the Barbarian 2011 for free ketika di refresh disini bisa tetap sama kayak gini today you will watch Conan the Barbarian begitu di refresh lagi bisa ganti lagi teman-teman today you downloading di refresh lagi dia ganti bisa ganti bisa tetap kayak gitu kayak ini today you are downloading jadi spin-spinan itu bener-bener unik sorry bener-bener random jadi bisa berubah-berubah teman-teman kayak tadi judulnya itu kan watch tadi kan ada watching ada nonton ya coba kita refresh nah ubah jadi nonton gitu kan kalau di refresh lagi bisa balik lagi jadi watch lagi jadi ini bener-bener random teman-teman bener-bener random di description-nya itu nah itu oke itu script pertamanya ya tool pertamanya yaitu untuk posting eh sorry script PHP-nya ya teman-teman yang kedua adalah script imacrosnya teman-teman nah script imacrosnya yang bakal mengotomatisakan cara posting daftar yang ada disini ini ke blogspot teman-teman nah yang perlu di edit di script imacros ini akan aku jelaskan buat yang beli aja ya yang gak beli ya gak bisa aku terangin intinya tetap tetap intinya kita butuh id tmdb-nya nah id tmdb-nya ini kita dapat dari mana nanti aku siapin sebuah url buat nge-generate id tmdb-nya itu teman-teman aku siapkan satu link aku gak bakal share script ini script nugget id tmdb-nya tapi aku siapin nanti link-nya yang bisa dipakai gratis buat teman-teman yang beli script ini eh tool ini jadi disini namanya tmdb-id-graber.php nah dia ini belum aku kasih user interface ya nanti bisa aku kasih tutorial readme-nya atau user interface-nya yang sekarang ada kita cuma perlu menambahkan kayak gini tanda tanya nah disini ada contohnya jadi disini aku pengen ngambil movie yang popular dengan total halaman 3 halaman jadi disini jadi disini saya akan mengambil daftar film popular sebanyak 3 halaman jadi 1 halaman itu ada 20 id tmdb 1 halaman ada 20 id tmdb dan disini aku akan ambil 3 halaman berarti 60 id ya teman-teman udah cukup tulis kayak gini aja kemudian kita enter dia akan nongol daftar id-nya ini ada 60 kita tinggal copy terus kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita buka file yang mana lokasinya ada di user ini di macbook kalau di di windows itu beda tapi nanti aku kasih tutorialnya kalau disini aku posisinya ada di user nama drive-nya macros data source nah disini ada file namanya blogspot.txt ini tinggal aku masukkan aja aku masukkan id-nya disini teman-teman nah ini ada 60 kan ya nah line terakhir gak boleh kosong jadi ini line terakhir harus dihapus nah jadi 60 id udah cukup di save seperti itu aja yang harus disetting cuma itu aja sih teman-teman untuk script imacrosnya nanti cara setting script imacrosnya aku kasih buat membernya ya maksudnya buat buyer buat customer gak aku tunjukin disini oke langsung aja kita coba bikin ya bikin postingan disini karena kita udah ada 60 id ya berarti maksimal loopingnya itu ada 60 kali teman-teman di macrosnya tapi disini aku mau contohin mungkin sekitar 10 aja lah ya teman-teman ya nah 10 gitu 10 posting nanti ya nah disini aku udah siapin 1 blok kosong istimewanya dari script ini daripada script yang lain yang beredar disini aku udah setting juga ada random day dan random date disini teman-teman random day ini aku setting hari ini sampai dengan 30 hari kebelakang jadi script ini akan ngeposting secara random tanggalnya dari tanggal sekarang sampai tanggal 30 hari kebelakang teman-teman dan jamnya pun berbeda-beda disini setiap kali kita refresh pun dia bakal berubah-ubah tanggal dan jam berubah-ubah nah ini yang akan dimasukkan ke halaman disini misalnya aku klik entry baru di halaman disini jadwal di halaman jadwal ini dia akan nyetel tanggal dan jamnya kayak gitu teman-teman jadi lebih lebih efektif karena dia tanggal waktunya itu random gak kayak yang terus yang lain mungkin waktunya ngepostnya hari ini ini doang jadi hari ini ngetumpuk sampai 100 biji gitu 100 post untuk 1 hari ini gak ini bakal terschedule sendiri selama 30 hari dari sekarang ke belakang kayak gitu teman-teman jadi oke langsung aja kita coba ya teman-teman ya aku udah siapin 1 blok kosong disini kita running 10 kali aja kita play loop 10 kali aja oke ini scriptnya udah aku setting tinggal aku play aja disini teman-teman nah oke kita lihat dia ambil id-nya dari blokspot.txt tadi kemudian dia masuk ke halaman blokspotnya ini karena waktu koneksinya rada jelek aku setting waktunya wait time-nya itu rada lama sekitar 10 detik nah dia langsung masukin judul kontennya labelnya juga aku masukin terus tanggalnya juga dibikin random kayak gitu teman-teman jadi dia langsung pause nah itu akan berulang berulang sampai 10 kali atau sampai seberapa banyak teman-teman ngeloop ya setting loop nya apakah itu 10 atau itu 100 seperti itu tapi ingat blog ini ada kelemahan dan juga blog imacross autopost blogger yang lainnya aku jamin semuanya sama ketika sudah mencapai limit yang ditentukan oleh google entah itu 100 entah itu 80 atau berapapun ketika google curiga bahwa ini ada yang melakukan autopost ya bakal akan muncul kapcanya itu itu di semua script imacross yang dijual gak cuma ini aja semuanya kok jadi kalau udah seperti itu ya solusinya teman-teman nunggu 1x24 jam lagi untuk posting lagi dengan account yang sama atau teman-teman ganti account jadi istilah katanya nge-add user buat blogspot ini gitu nge-add user lain dengan email yang lainnya yang nantinya dia akan bisa nge-post sebanyak sekitar 100 lagi sebelum muncul kapcanya re-kapcanya kayak gitu teman-teman nah seperti kalian lihat nih ya dia bakal nge-post terus sampai 10 karena aku tadi setting loopingnya 10 dan ini juga auto-fill ya maksudnya otomatis ngisi judul konten labelnya terus kemudian jadwalnya tanggal postingannya ya dia bakal nge-set sendiri kayak gitu teman-teman dia otomatis dipublishkan nah ya tanggalnya beda-beda kan tanggal 25 tanggal 23 jadi kemudian kontennya juga nanti unik lah ya karena bisa di spin kayak gitu ada spin tag ada spin-spinannya ini juga request dari siapa ya temen di telegram ya jadi seperti itu teman-teman dia bakalan nge-posting terus dan terus 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 sampai selesai total loopnya atau sampai muncul capcaw warning dari google yang itu gak bisa kita hindari karena itu bagaimanapun juga kita numpang nge-post di blogger yang yang mana adalah kunyanya google dan google itu rade galak untuk masalah otomatisasi seperti ini jadi seperti itu teman-teman kayaknya cukup berapa ini ada 7 kayaknya ya aku cukup stop habis ini ya post ini setelah post ini aku stop aja agar aku tunjukin juga hasilnya buat teman-teman oke udah cukup ya stop ya disini oh ada 6 ada 6 disini ada 6 postingan contoh kita lihat yang sonic the hedgehog kita lihat hasilnya nah ini ada nonton sonic the hedgehog 2020 yuk nah ini dibagian judul judul txt nya tadi ya terus nah disini kan bener kan tadi ada watching ada nonton ada watch nah dia nge-spin ambil salah satu dari 3 kata tersebut disini yang sonic the hedgehog ini watching nah terus disini juga spin-spinannya kan seperti aku tadi bilang ini deskripsi tambahan kita nah terus kemudian ada deskripsi dari deskripsi dari official nya dari TMDB nya durasi nya disini 99 menit cast nya atau pemain nya lengkap semua disini teman-teman lengkap semua pemain-pemain nya kemudian studio pembuatannya studio pembuatannya ternyata banyak ya sonic the hedgehog ya animasi soalnya terus negara pembuatannya juga nah rilisnya tanggal berapa bulan apa tahun berapa nah disini trailer official nya juga ada disini lengkap nah terus kemudian ini ya lihat yang satu ketika di klik watch movie dia ke LP kita atau disini aku setting google ya di google terus yang disini ke yahoo nya atau LP juga kalau teman-teman setting kemudian disini poster semua poster dari sonic the hedgehog ini dari berbagai bahasa itu ada semua disini ini kayak ini kayaknya bahasa Perancis ya sonic sonic of film apa-apa itu ada lagi bahasa bahasa apalah saya gak tau ini ada bahasa China China atau Jepang kurang tau juga lah jadi semuanya ada semua teman-teman lengkap disini semua poster yang dipunyai oleh sonic the hedgehog normal semua disini teman-teman nah kemudian disini pun nah disini yang tadi kategorinya ya yang di label itu nah bakal nongol disini jadi kayak gitu teman-teman ketika kita buka lagi misalnya ad astra ya ad astra nah kan judulnya disini download ad astra disini judulnya apa tadi watching sonic the hedgehog kan berbeda teman-teman jadi lebih unik lah kayak gitu nah terus disini deskripsinya juga berbeda-beda ya seperti itu semuanya teman-teman ada youtube-nya ada niceband ya jadi gitu aja teman-teman kira-kira script yang eh tool yang aku buat untuk CKA kali ini jika kalian berminat bisa langsung hubungi saya untuk harganya nanti kita ngobrol di belakang ya aku juga belum menentuin harga sih baru bikin ini aja overview-nya aja dulu jadi gitu aja itu tool yang pengen aku coba tawarin ke teman-teman yang lagi bermain di CKA Movie ya kalau minat bisa langsung hubungi kalau enggak ya ya enggak apa-apa sih aku pakai sendiri atau juga masih tetap berguna buat saya jadi gitu aja enggak ada niat riang enggak ada niat sombong saya hanya ingin menawarin untuk meringatkan beban teman teman untuk nge-spam ya ini juga aku lagi bikin di overblock tapi kayak tadi aku baca kayaknya overblock nge-blocking IP Indonesia apa ya atau entahlah mungkin IP ku aja yang ada jelek terus di-block sama overblock itu nantilah yang jelas aku nawarin yang blog spot aja dulu jadi gitu aja teman-teman kalau berminat mohon gue bisa hubungin saya di telegram ya mungkin next time bisa ke publik gitu jadi gitu aja mohon maaf kalau ada salah-salah kata bilang Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh